Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kitab Ahkamis Salat Bismillahirrahmanirrahim Walal mu'allifu rahimahullah Wa nafa'anamihi wa bi'alumihi wa asrarihi wa barakatihi viddarain Kitab Ahkamis Salatih Sebermula ini adalah kitab menjelaskan hukum-hukum salat Wahyah dan sebermula dianya salat Luwatan secara bahasa Al-du'a'u adalah doa Wa syar'an dan sebermula solat Secara syari'an Kamaqalah Sebagaimana berkata Ar-rafi'i oleh Imam Ar-rafi'i Sebermula solat Akwalu Ialah perkataan-perkataan Wa af'alun dan perbuatan-perbuatan Muftatahatun yang diawali Bit-taktiri Dengan takdir Muftatahatahatun Lagi Diakhiri Dianya Akwal wa af'al Bit-taslimi Dengan salam Akwal dan af'al Tersebut Bisharo itoh Dengan syarat-syarat Mahsu sotin yang dipentukan Jadi disini Kita akan membahas Akawis sholah Hukum-hukum sholat Sholat disini ada dua versi Yang pertama secara bahasa Sholat secara bahasa adalah doa Jadi doa apapun Itu Menurut bahasa Adalah sholat Mau kita doain orang tua Kita doain teman Itu adalah sholat secara bahasa Tapi Sholat secara syari'at Atau Syari'at itu Shari'at itu adalah Aturan Atau Peraturan-peraturan dari Allah Ta'ala Aturan dari Allah Ta'ala Itu namanya syari'at Doa Sholat secara syari'at Seperti yang dikatakan Imam Rafi'i Adalah perkataan-perkataan Dan perbuatan-perbuatan Yang diawali Dengan takbiratul ikhron Dan diakhiri Dengan salam Tapi disini Bukan hanya perkataan Dan perbuatan Yang diawali Dengan takbir Diakhiri dengan salam Disini harus memakai syarat-syarat Yang tertentu Yang dikhususkan Jadi misalkan kita Perbuatan atau perkataan kita Diawali dengan takbiratul ikhron Diakhiri dengan salam Tapi tidak memakai syarat Yang khusus Maka tidak bisa dinamakan Salat secara syari'at Contoh Misalkan kita Tidak berudu Atau kita Kita masih hadas Kita Takbiratul ikhron Kita melaksanakan salat Seperti biasa Misalnya Tapi kita tidak punya wudu Maka salatnya itu Tidak dinamakan Dengan salat yang benar Tidak dinamakan Salat secara syari'at Karena tidak memakai syarat-syarat Yang ditentukan Akwal ya Disini akwal Jadi harus ada perkataan Di dalamnya Dan ada perbuatan Di dalamnya Wasolatu dan sebermula solat Al-Mafrudatu yang difarduhkan Wafi ba'di nusahi Dan ialah pada Sebagian nusah Sebermula perkataan As-Solawatu Al-Mafrudatu As-Solawatu sebermula solat-solat Al-Mafrudatu yang difarduhkan Khonsun adalah lima Yajibu wajib Kulun oleh tiap-tiap Minha Dari yang lima Di awal waktu Di awal waktu Wajibnya bagaimana Ujuban Dengan wajib Washa'an Yang diterluas Ila Ayyabeko Sehingga Harus tersisa Minha Wakti Dari waktunya Solat Ma Oleh Barang Yasa'umha Yang luas Dianya Ma Ha Akana Solat Faya diku Maka sempit Dianya Solat Hina'idin Dikala Waktu Hanya tersisa Untuk melaksanakan solat Jadi disini Solat yang difarduhkan Wafi Ba'din Nusah Ada Sebagian tulisan lain Tidak memakai As-Solatul Mafrudduh Akan tetapi Memakai As-Solawatul Mafrudduh Ada lima Solat yang diwajibkan Ada lima Seperti yang kita Ketahui bersama Yang lima tersebut Harus dikerjakan Di awal waktu Dengan wajib Yang diluaskan Jadi Ketika sudah Masuk Waktunya Solat Maka kewajiban Kita dua Pertama kita Solat di awal waktu Atau kita Azmun Azmun itu Kita bermiat Mengsolat Setengah jam Lagi Yang penting Jangan sampai Keluar dari Waktunya Solat Ketika sudah Akhir Waktu Misalnya Waktu Solat Duhur Hanya tinggal Lima menit Maka kita Wajib Dengan wajib Yang tidak Diluaskan Maka wajib Langsung Solat Kalau yang di awal Waktu tadi Wajibnya Muasa Diluaskan Boleh kita Nunggu Setengah jam lagi Nunggu Dua menit lagi Tapi kalau sudah Sumpit Yang disini Disini yang dimaksud Sumpit adalah Ketika Waktu itu Hanya tersisa Untuk Solat saja Jadi Ketika Hanya tersisa Waktu yang cukup Untuk Rokaat Solat Maka kita Wajib Yodik Wajib Yodik Maksudnya disini Wajib yang disumpitkan Tidak boleh menunda Nunda lagi Kalau yang tadi Awal waktu Wajibnya Muasa Boleh kita nunda Yang penting Kita ada niat Mau solat nanti Setelah jam lagi Atau Dua puluh menit lagi Misalnya Kalau di awal waktu Tapi Kalau sudah Sumpit Maka tidak boleh Menunda Nunda lagi Harus cepat-cepat Melaksanakan solat Oke Anak-anak Kiranya Sampai disini Kalau ada yang tidak paham Silahkan bertanya Ke usaha Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.